Intro Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi kepada 937 orang narapidana penghuni lapas barelang, penghuni rutan, penghuni lapas perempuan, dan penghuni lapas anak Acara pemberian remisi dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 ini berlangsung di halaman Lembaga Permasyarakatan Perempuan dan Anak dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Batam, Kepala Lapas Kelas 2A Batam, Kepala Rutan, Kepala Lapas Anak serta beberapa tamu undangan dari seluruh FKPD Kota Batam Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan Menurut Kepala Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas 2A Batam, Muliani remisi atau pengurangan masa hukuman ini diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana penjara minimal 6 bulan dan tidak terdaftar pada Register F atau Buku Catatan Pelanggaran Disiplin Narapidana yang dapat remisi, remisi bebas 2, yang lain remisi RU1 jadi cuma pengurangan hukuman aja, 77 orang, jadi kita total 79 Muliani menambahkan, khusus untuk 17 Agustus tahun ini ada 77 warga binaan lapas perempuan yang menerima remisi pemotongan masa tahanan serta 2 diantaranya menerima remisi bebas Ia berharap, dengan pemberian remisi ini warga binaan dapat lebih intropeksi diri serta menyadari kesalahannya sehingga merubah perilaku menjadi lebih baik Acara pemberian remisi ini semakin meriah dengan penampilan seksi dancer dari para penghuni lembaga permasyarakatan khusus perempuan Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!